Hai sejak 2015 saya tinggalkan dan kemudian kalau caranya kemuliaan 2012 berarti kurang lebih sekitar 11 tahun ini menjadi kurang lebih 11 tahun nah kalau bagi saya perjalanan dinas yang begitu besar begitu banyak yang hampir tiap hari kepala-kepala dinas ini keluar daerah dan kemudian hasilnya kita lihat sama-sama sama-sama seperti ini ini bagian dari pemerintah yang harus di evaluasi oleh anggota DPRT hampir setiap minggu setiap bulan itu karis-karisnya ada di Jakarta nah ini bagi Partai Rokat ini bukan seharusnya seperti ini karena ini kan daerah berapa yang baru daerah yang baru dimengarkan kemudian baru membangun walaupun ini waktunya sudah 11 tahun harusnya waktu 11 tahun ada kategor dua kali ya kemudian definitif sudah hampir 10 tahun ini menurut saya wajah kota itu masih belum nampak nah untuk itulah tadi saya lebih lebih tegas saya meminta kewajah kode-kode untuk lebih tegas lagi dalam menyampaikan pandangan-pandangan politik yang dilihat selama pemerintah ini itu tidak terjadi AHM silaku toko pembangunan apa toko salah salah satu toko rupen berapa pembekaran yang menggagal tutup pembekaran kapal iya anda wasnya toko pembekaran taliabo apa lahirnya Kabupaten peluat taliabo Bapak tadi ada sempat menyingkut mengenai masalah infrastruktur pembangunan jalan yang ada di wilayah utara yang begitu miris sampai detik ini juga belum kelihatan itu membutuhkan biaya yang besar yang namanya jalan itu besar sekali anggarannya dan itu tadi saya jalankan kepada saya untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah agar poros jalan rinrut taliabo ini sebaiknya diselamatkan kebalai nah sehingga proses pembangunannya pasti akan lebih cepat dan anggarannya anggaran pusat itu kan pasti banyak kemudian pasti kualitasnya juga lebih baik ya jadi bagus gitu sehingga masyarakat akan akan meresahkan adanya taliabo ini sebagai obat yang itu kira-kira apakah ada kelemahan yang Bapak lihat terkait masalah proses yang tidak jalan ini Pak menter mengandai masalah infrastruktur jalan sebenarnya kan saya tidak bilang juga kalian tahu kalian lihat gitu loh kalian tahu gitu kan kalian lihat gitu setelah saya melihat APBD yang yang ini oleh kalian juga nggak bisa besar banget kalau mau fokus di jalan itu nggak akan selesai nggak akan mungkin bisa apalagi sekarang profesi juga nggak terlalu fokus ya melihat kalian sebagai daerah yang berkembang dan sebagai daerah yang harus benar-benar dibantu nah begitu yang positif pemikiran positif adalah konkret sebaiknya jalan bentas area sejauh ini semenjak Bapak tinggalkan Taliabu kurang lebih dalam beberapa tahun kembali lagi ke sini terus kemudian sejauh apa berjalan di kondisi Taliabu sejak 2014 hingga saat ini kira-kira apa yang Bapak lihat soal Taliabu ini apa dari sisi kemajuannya dan bagi saya masih sangat terlambat ya persentrasi pembangunan ibu kota yang lalu saya pernah pesan ini masih sangat terlambat menurut saya harusnya begitu Bupati definitif harusnya fokus fokus dalam kota karena masyarakat ini kalaibu juga pas ingin bahwa ibu kota-kota harus dari maju kan kemudian kita tahu bahwa kalaibu ini adalah gerbang ya gerbang dari tengah dari negara ya dari Jawa sana juga ini gerbang termasuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati